Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan salim media di electronic solution masih di salwa service salwa elektronik workshopnya dikulul jadi kali putih banyumas di google map ketik saja salwa elektronik atau di facebook salim service di video edisi edisi kali ini kembali saya akan mengunggah konten tentang spare parts spare parts elektronik alat-alat elektronik atau teknologi yang banyak digunakan di sekitar anda tanpa anda mengadarinya pernahkah anda membayangkan mesin cuci anda hanya dengan memencet tombol start kemudian air mulai mengalir masuk kemudian ketika level airnya water level yang sesuai dengan jumlah pakaiannya banyak atau sedikit kemudian jika air sudah mencapai batas itu banyak ya satu dua tiga empat lima setiapnya itu air berhenti sendiri dan mulai berputar namanya nah air berhenti sendiri air mengalir sendiri air berhenti sendiri itu bagaimana itu apa yang pakai alat apa ya kita akan membahas tentang alat itu alat itu adalah selenoid ya atau lebih tepatnya kalau berkaitan dengan air adalah selenoid pulver pulver ya nanti saya akan simulasikan cara kerjanya ya pakai alat-alat yang tersedia di sini di workshop saya karena saya tadi mencari selenoid selenoid water inlet mesin kuci tidak menemukannya akan saya gunakan alat-alat yang tersedia di workshop saya ya sederhana sehingga mudah memahaminya nantinya ya misal contoh sederhana seperti ini nanti akan saya simulasikan ya selenoid cara kerjanya bagaimana kita simak videonya berikut oke akan saya simulasikan secara sederhana ya selenoid selenoid itu apa sih ya inilah contoh selenoid ya cara kerja sederhananya sebuah inti ferit ya bahan ferit karbon kemudian ada gulungan kelilitan kawat tembaga ya ini hanya sebagai contoh jadi ini adalah bekas crossover tapi kita tidak membahas ini kita hanya membahas ini bagian kutub-kutub ini tersambung ke ini dan ini nanti akan saya tes menggunakan 12V DC biar prakteknya aman tidak pakai strum-struman ya ini 12V DC di tengahnya ada lubang ya kemudian ini adalah baut atau besi yang saya bungkus pakai selongsong ya selongsong sedotan ya kenapa dibungkus biar jalannya lurus saja ya seperti ini lurus nah biar tidak nyangkut lurus seperti ini nah kalau saya gambarkan ya sebuah sebuah inti ferit ini lubang di tengah ini lubang di tengah apabila di aliri oleh medan listrik atau induksi dalam hal ini kawat tembaga ya arus listrik arahnya ke sini positif ke negatif itu akan terjadi medan magnet atau induksi ya sehingga dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam ya atau besi dalam hal ini ya di tengahnya tentunya ya atau di sekitarnya juga tergantung prakteknya mau dibikin apa sama seperti yang digipas angin sebenarnya ya itu prinsip dasarnya seperti itu ya jadi kali ini membahas tentang selenoid fokus ke selenoid jadi sebuah inti ferit berlubang di tengah ketika di aliri oleh arus listrik dan menghasilkan medan magnet akan menarik besi besi akan tertarik besi tertarik maju masuk ke dalam ya ketika ada aliran listrik kemudian jika sudah tidak ada aliran listrik suatu selenoid dia menggunakan pair disini pair yang pertekanan atau dalam bahasa krimianya terkompresi pair terkompresi terkompresi sehingga akan balik ke posisi mula sehingga untuk kasus ini bisa dimanfaatkan untuk katup katup selenoid valve ya katup air atau oli disini ada katup ya disini sistem kerjanya ini katup ini aliran air aliran fluida ya ini katup selenoid 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 valve ya namanya ini terhubung tentunya ini kabelnya ya terhubung ke mikro kontrol atau kontrolernya ya kapan alat ini bekerja kapan terbuka kapan tertutup dikontrol oleh kiranti elektronik disini dengan program tentunya pemprograman ya akan saya simulasikan ya sebuah sebuah ini ferit dibungkus dikelilingi dengan lilitan tembaga ya dililit dengan tembaga dan disini ada besi pejal bulat saya akan beri tegangan ya beri tegangan 12 volt dalam hal ini nih aman gak nyetrum ya 12 volt kita main aman nih di praktek ini akan saya aruskan reaksinya nih seperti ini tuh seperti itu reaksinya saya ulangi tuh sangat cepat sangat cepat luar biasa cepatnya jadi kecepatan ini melebihi kecepatan motor sehingga dimanfaatkan untuk buka tutup kartu bisa lihat di palve kecepatnya 0,0 sekian detik setak gitu langsung nutuh ya saya ulangi lagi ya nah disini pada prakteknya kalau saya ulangi di palve disini pakai PIR jadi kalau ini sudah tidak teraliri arus ya diputus oleh ini mesin CPU ini akan balik lagi ke sini balik prosesinya sehingga air mengalir kalau saya ulangi di palve ya contoh sederahnya di mesin cuci water hindat mesin cuci otomatis ya dia pakai itu oke demikian unggahan saya pada kali ini semoga bermanfaat ya walaupun ini saya memakai alat seadanya di workshop saya tapi ini mewakili cara kerja selenoid ya jangan lupa untuk bergabung dengan tim kami salimrihati electronic solution dengan like comment dan terima kasih terima kasih terima kasih